di tengkolak yang termahal saat ini jadi selisih antara di pengepul dan di UPB ini Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun Anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya dinar dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini kita masih berada di perkebunan karet ya teman-teman dan hari ini kita akan memberikan info tentang selisih harga getah karet yang ada di pengepul karet bahkan di UPB itu ya teman-teman dan ini khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu Kabupaten Muko-Muko kecamatan Airami itu ya Oke langsung saja kita simak untuk saat ini harga getah karet yang ada di kecamatan Airami khususnya di pengepul ataupun di tengkolak yang termahal saat ini untuk harga getah karet mingguan dibanderol dengan harga 8000 per kilonya itu ya itu yang tertinggi ya dan untuk di tengkolak-tengkolak yang lain ini masih ada harga harga getah karet yang dibawah 8000 bahkan harga getah karet kita dengar kemarin di tengkolak yang lain ini masih ada 6400 per kilonya dan juga ada harga getah karet 6500 per kilonya itu ya teman-teman jadi selisihnya antara tengkolak dengan tengkolak ini cukup lumayan banyak ya teman-teman jadi selisihnya ini sekitar 1500 sampai 1600 per kilonya ya ini di antara tengkolak ke tengkolak berbeda dengan harga getah karet yang ada di UPB untuk harga getah karet yang ada di UPB saat ini masih dibanderol dengan harga 9500 sampai 9300 per kilonya itu ya teman-teman untuk harga getah karet yang mingguan jadi selisih antara di pengepul dan di UPB ini sangat jauh sekali ya teman-teman selisihnya hampir 3000 per kilonya oke semuanya teman-teman mungkin sudah tahu ya teman-teman jadi selisih harga getah karet antara di pengepul karet ataupun tengkolak karet sama di UPB ini harganya cukup lumayan jauh ya harganya selisihnya hampir 3000 bahkan lebih dari 3000 ya khususnya yang ada di provinsi Bengkulu itu ya oke semuanya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati